Banyak orang menyambut pergantian tahun dengan semangat baru, namun awal tahun 2015 ini masyarakat justru dapat kado pahit. Pasalnya PT Pertamina telah menaikkan harga gas LPG 12 kg. Terhitung sejak tanggal 2 Januari kemarin, harga gas LPG 12 kg naik sebesar 1.500 per kilogramnya, atau 18.000 rupiah per tabung. Seperti penjual LPG 12 kg di kawasan tebet ini misalnya, ia merasa kaget dengan kenaikan ini. Menurut saya sangat mengagetkan banget gitu, soalnya sama sekali saya gak punya persediaan stok untuk siap kenaikan. Kalau sosialisasi memang udah ada, tapi kan gak tau tanggal berapa dan jam berapa naiknya, jadi kita gak tau purchase lah gitu. Saya tetap masih jual harga biasa kemarin-marin, biasanya itu pada tahun baru. Pas malam tahun baru besoknya dihajar harga naik gitu, biasanya seperti yang udah-udah lah gitu. Saya contoh yang tahun yang kemarin, saya tahan di tugas, ternyata gak ada kenaikan. Saya lepas, di tanggal 2 jebol kayak habis barang saya, harga lama maksudnya. Tanggal 2 naik, mau bilang gimana, terus belanja harga naik lagi. Otomatis saya nambah modal dong istiranya. Pertamina kalau mau naikin gak apa namanya, gak suci gak istiranya ya, gak transparan lah gitu. Sebelumnya harga 100, untuk pasarnya 123. Sekarang? Sekarang 143. Sebagian pengguna LPG 12 kg juga sudah mengeluhkan kenaikan harga ini, seperti penjual mie ayam ini. Kalau naik, kalau gas LPG naik, itu udah gak ada untungnya. Soalnya 1 tabungan naik Rp20.000, kalau 3 tabung Rp60.000, udah pulang dari keuntungan kita. Tiga tabung? Dengan adanya kenaikan ini gimana? Ya, kita merasa rugi lah. Merasa rugi ya, udah bahan sayuran juga naik semua. Semua bahan-bahan naik, udah naik lagi. Udah lah, istilahnya kita tibang seri-tibang seri aja deh. Bapak kan jual ini ya, mi ayam. Ya. Saya akan naikin dulu, kalau memang gak bertahan, mau ngomong-ngomong, naik lah mesti. Belum, belum naik. Belum, belum naik.